Intro Kenapa kamu tegak ngelakuin ini? Sumpah demi Allah gak? Aku gak ngapa-ngapain sama Radit Kamu harus percaya sama aku gak? Intro Apa itu? Kok gak ada yang pecah? Radit? Kamu ngapain di kamar Tiara? Tiara? Radit sekarang ada di kamar kamu Kamar Rangga? Apa Papa gak salah liat? Papa yakin gak? Papa ngeliat dengan matai kepala Papa sendiri Mereka berdua di kamar kamu Sebenernya hubungan kalian itu sudah sejauh apa sih? Hubungan saya sama Rangga gak lebih dari partner bisnis aja Gak ada yang gak wajar kok dalam hubungan kami Gak ada yang berlebihan juga Gak seperti hubungan kamu dan Tiara, Dit Kalau kamu yang memang punya hubungan yang gak bener sama Tiara Bukan berarti saya dan Rangga juga sama seperti kamu Dan sekarang masalahnya kamu bawa Radit ke kamar kita Yang harusnya kamar ini hanya untuk kita Kamu gak ngerti juga Sekarang kamu pergi Pergi! Aku mau sendiri Hatiku benar-benar hancur Tiara, Tiara Kamu tahu betapa pedihnya perasaan aku Kamu telah membawa laki-laki lain Dalam kamar kita Hah? Papa gak naik ke atas? Kita tunggu disini aja ya, Maya Biar mereka anisain masalah mereka sendiri Ini sebenernya ada apa sih? Hah? Ada apa? Ini Anika tadi mama tanya juga gak jawab apa-apa Sekarang papa Kayak ada yang disemunyiin gitu loh Tadi Anika nyemunyiin sesuatu Sekarang papa juga kelihatan seperti menyemunyikan sesuatu Ada apa sih sebenernya? Hah? Apa seserius ini? Berarti apa yang tadi aku denger di telpon itu beneran? Masa sih separah itu? Ma Ma, tenang aja dulu ya Mama duduk aja dulu Biar kan Rangga sama Tiara datang ke sini Biar yang mereka jelasin sama kita Ya mana bisa mama tenang Kalau kayak gini caranya Kalian semua diem ditanya Yaudah kalau gitu mama cari tau sendiri ya Mbak Saya mau ke unitnya Pak Rangga Bisa dibantu? Maaf bu Kami tidak bisa mengizinkan tamu masuk Tanpa izin yang punya unit Sebaiknya ibu konta Pak Rangga dulu ya Ini tuh sebenernya ada apa sih pak? Rangga sama Tiara tuh kenapa? Berantem lagi mereka Cuma Rangga sama Tiara yang bisa menjelaskan semuanya ma Udah mama tenang aja Kita duduk dulu ya Rangga udah lama di kamar Belum keluar juga Aku harus nunggu berapa lama ya Supaya dia mau keluar Aku gak bisa nunggu lagi Aku harus ajak Rangga bicara Semakin lama masalah dibiarin Akan semakin buruk rumah tangga aku Enggak Gak Enggak Kita udah bisa bicara belum? Enggak Poh... Poh... Poh.. Please kamu jangan diem kayak gini Enggak Poh... 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 Please biarin aku masuk Enggak Please Please, aku mau jelasin sama kamu enggak, kenapa Radit bisa ada di kamar tadi. Tolong kamu jangan ganggu aku. Kamu jangan menguji kesabaran aku, Tiara. Enggak, kamu kira aku mau ngkhianati kamu enggak? Sumpah demi Allah, aku enggak melakukan apa-apa enggak? Enggak, aku enggak butuh sumpah dari kamu. Semua orang juga bisa bersumpah. Kalau kamu ngasih penjelasan ke aku, itu artinya kamu terlambat dan kamu udah salah. Enggak, please, kamu jangan salah sayang terus enggak. Aku udah berusaha enggak supaya Radit enggak masuk ke sini. Tapi kamu tahu sendiri kan, Radit kalau udah punya keinginan kayak gimana? Radit enggak mungkin bisa masuk ke dalam unit apartemen kita. Apa kamu enggak tahu? Kalau enggak kita izinin, kita sebagai pemiliknya enggak mungkin mereka bisa masuk itu aja. Berarti kamu yang izinin dong? Enggak, kamu kenapa enggak percaya sama aku? Ini bukan kemauan aku, Radit datang ke sini enggak. Aku juga enggak tahu kenapa. Aku enggak tahu gimana cara yang Radit bisa ke sini. Kamu enggak mempercaya sama aku enggak. Aku juga maunya percaya sama kamu, Tiara. Tapi udah sangat sulit buat aku. Kejadian ini terus berulang kali. Kamu tahu, kepercayaan aku semakin terkikis lama-lama. Terus aku mohon kamu jangan marah sama aku enggak. Aku enggak ngapa-ngapain enggak. Aku mohon kamu percaya sama aku enggak. Enggak. Cukup. Aku udah capek dengan semua alasan kamu. Aku udah capek dengernya. Aku udah capek banget. Karena ujung-ujungnya juga pasti akan ke Radit. Kamu juga punya rencana untuk ngasih tahu ke Radit. Kalau Arta itu hanya keingin. Supaya kamu bisa ketemu terus sama Radit. Enggak. Bukan kayak gitu, enggak. Kejadiannya. Terus kamu percaya sama aku. Aku enggak ada kepikiran sama sekali buat mengkhianati kamu. Enggak ada. Udah-udah, gini aja. Biar fair, biar adil. Kamu jujur aja sama aku. Kalau kamu masih punya perasaan dan juga cinta sama Radit. Biar aku tahu apa yang aku harus lakuin. Kamu pikirin gitu. Enggak, enggak. Kamu mau kemana, enggak? Enggak, ini kamu mau kemana? Enggak, sekarang enggak. Enggak. Tunggu. Ini maksudnya apa kamu ke sini? Kamu enggak mau tidur sekaman sama aku lagi, enggak? Enggak. Aku masih istri kamu, enggak. Enggak, kenapa kamu tegak ngelakuin ini? Sumpah demi Allah, enggak. Aku enggak ngapa-ngapain sama Radit. Kamu harus percaya sama aku, enggak. Kamu kenapa sih harus berubah kayak gini, enggak? Enggak. Terima kasih.